Di Provinsi Papua Selatan, mana kita sambung ke Paus yang berhidang Kapolda Papua. Kapolda Papua, Irjen Paul Matius D. Fakiri bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang diwakili oleh Sekda Provinsi Papua Selatan Madaremeng, Kabok Sahli Pangdam 17 Jendrawasi Brig Jenten I. Ahmad Fausi, dan Kabak Ops Binda Papua Kolonel Infantri Leo Rajendra R.B. mengadakan kegiatan Safari Pemilu 2024 di Aula Swiss Bell Hotel Merauke pada hari Selasa 10 Oktober 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara TNI Polri Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Pemilu dalam menyukseskan Pemilu 2024 di Provinsi Papua Selatan. Lebih dari 300 peserta, termasuk perwakilan dari partai politik, aparat keamanan, dan sejumlah pihak terkait hadir dalam kegiatan ini. Dalam sesi dialog manderak selaku PJ Sekda Provinsi Papua Selatan, menjelaskan beberapa poin penting terkait pemekaran Provinsi Papua Selatan. Pembentukan Provinsi ini diharapkan akan membawa perubahan positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan memberikan kesempatan bagi penduduk setempat untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi masyarakat. Sementara itu, Kapolda Papua dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, TNI, dan Polri atas dedikasi, loyalitas, dan kerjasama luar biasa dalam menjaga situasi kamtipmas di wilayah tersebut. Kapolda menggarisbawahi pentingnya kerjasama antar pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tempat yang sama, Brigjen TNI Ahmad Fauci Cendrawasi, selaku Kapok Sahli Kodam 17 Cendrawasi, menjelaskan bahwa TNI memiliki peran multifungsi yang telah mempersiapkan mereka untuk mendukung suksesnya pemilu di tahun 2024. Ia juga menegaskan bahwa TNI Polri akan tetap netral dalam urusan politik dan sangat mendorong pelaporan jika ada anggota TNI yang melanggar atau terlibat dalam politik. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kerjasama antar pemerintah TNI dan Polri dan penyelenggara pemilu dalam meraih kesuksesan pemilu 2024 yang diharapkan. Dari Merauke, Papua Selatan, Yesi Iryani, Jaya TV mengabarkan.